Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabtu 5 Agustus 2023 Kita berada di Masjid Darul Ihsan Karangkates Desa Gondang, Kecapatan Gangga Bersama Dinda Sopiadi Ini pohon kurma yang ditanam Lebih kurang 3 tahun yang lalu Di halaman Masjid Darul Ihsan Oleh pengurus Masjid Darul Ihsan Karangkates Nah Alhamdulillah, wasyukurillah Ini pada tanggal 3 Agustus yang lalu Sudah keluar dua mayang sempurna Yang dinikahkan oleh Bapak Penghulu kita Pak Ustadz apa? Pak Marsim Nah Pak Marsim Penghulu Gusun Karangkates Didampingi oleh Ustadz Suharman dan Timu Kodatu Itu Adinda Res Nah Ini Uwak Check and Recheck Hasil pernikahannya Insya Allah Ini Jadi Tapi Ini Baru Dua Mayang Nah Yang Keluar Kebiasaan Kurma-kurma di Lombok Utara Gak Pernah Mau Dia Yang Genap Ini Kan Dua Mayang nih Kalau Enggak Tiga Lima Gitu Jadi Kita Nunggu Mayang Berikutnya Insya Allah Akan Keluar Sekarang Kita Check and Recheck Model Bulir-bulir Buahnya Insya Allah Kayaknya Jadi nih Nah Itu Kita Kita Lihat Dulu Perkembangannya Ya Dinda ya Seminggu Lagi Baru Akan Jadi Atau Tidak Tapi Kalau Biasanya Ciri-ciri Begini Ini Jadi Kayaknya Semuanya Atas Kandang Allah Yang Maha Quasah Nah Ini Akan Menjadi Semacam Motivasi Untuk Masjid-Masjid Kita Yang Lain Ya Dinda ya Selain Keindahan Di Halaman Masjid Tanaman Kurma Adalah Tanaman Kesukaan Kesenangan Baginda Rasulullah Jadi Sambil Kita Melaksanakan Ibadah Di Masjid Kita Melihat Tanaman Kesenangan Rasulullah Tentu Akan Semakin Besar Rasa Cinta Kepada Kekasihnya Allah Nah Ini Semacam Edukasi Untuk Masjid-Masjid Di Seluruh Masjid Di Lombok Utara Kalau Setiap Masjid Ada Satu Dua Pohon Kurma Berbuah Seperti Ini Tentu Akan Semakin Indah Kita Melihatnya Kalau Di Masjid Darul Isan Ini Bukan Saja Kurma Yang Ditanam Segala Jenis Tanaman Terpelihara Dengan Baik Termasuk Anggur Anggur Itu Di Jalan Sudah Sering Sudah Dipanen Nah Itu Masjid Punya Dan Begitu Selain Keindahan Juga Bisa Dinikmati Buahnya Ya Dinda Supi Hadi Ya Nah Ini Salah Satu Tafmir Masjid Kita Mudah-mudahan Kurma-Kurma Di Masjid Darul Isan Akan Semakin Bersinar Dan Berbuah Sepanjang Tahun Seperti Kurma-Kurma Yang Lain Di Lombok Utara Sekian Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai